Konsep marketing itu, pertama, itu kita jangan fokus di produk. Oke, kita mau bikin nasi goreng. Oke, contohnya gitu ya. Karena saya, taruhlah, saya mampunya bikin nasi goreng. Oke, nggak apa-apa, nasi goreng. Tapi jangan fokus di nasi gorengnya. Fokus di konsumen yang akan kita tawarkan nasi goreng. Karena mungkin ada juga yang suka nasi goreng, tapi sukanya yang pedes. Ada juga mungkin yang suka nasi goreng, tapi nasi goreng yang agak sedikit. Vegetarian. Vegetarian, nah, itu dulu, itu yang dianalisa justru. Oke, nasi goreng, what kind of nasi goreng? Nah, mulai keluar. Kalau udah mulai bicara marketing buat teman-teman, jangan fokus dulu ke produk. Karena saya yakin bapak ibu udah bisa bikin produknya, tapi produk yang seperti apa yang cocok buat konsumen. So, setelah itu fokus ke konsumennya. Halo sahabat SML UMKM Center. Hari ini bersama saya, Viola Zahra, di UMKM Talks. Hari ini saya lihat sendirian nih, teman-teman. Ada bintang tamu spesial, yaitu Bapak Martin. Bapak Martinus Vieser, yang akan menemani saya pada sesi kali ini. Nah, Bapak Martin ini adalah salah satu mentor di klinik UMKM SML kita, yang akan berdiskusi bersama kita pada hari ini, apa sih klinik UMKM yang ada di SML UMKM Center ini. Oke, berdua dong Pak, say hi lu buat teman-teman. Halo teman-teman, ya perkenalkan, saya Martin Vieser Sitinjak. Biasanya dipanggil Pak Martin. Ya, dulu saya pernah berkecimpung juga di UMKM. Persis waktu saya semester 7, waktu saya ngambil S1, Viola. Jadi, pernah coba-coba lah. Coba-coba. Ya, kemudian setelah itu lulus, saya bekerja di beberapa perusahaan, dan kemudian sejak 2011 saya mencoba untuk join dengan BINUS, BINUS University. Kemudian setelah itu saya 2015 full mengajar. Di bisnis school, khususnya di marketing. Marketing. Oke, Pak Martin ini sebelumnya sudah berapa lama jadi mentor di klinik UMKM? Saya baru tahun ini. Tahun ini join dengan Pak Rujianto, Pak Rujianto, Dengan Ibu Dhani juga. Betul. Tahun ini saya perdana lah menjadi mentor di klinik UMKM SML UMKM Center. Ya, betul banget. Nah, klinik UMKM di SML UMKM Center ini adalah pelatihan binaan kami untuk para UMKM yang ingin konsultasi nih terkait dengan bisnisnya, pengen nanya-nanya terhadap mentor untuk perkembangan bisnisnya seperti apa. Pak, boleh dong kita kasih pembelajaran dikit nih buat teman-teman yang dengerin podcast kita pada hari ini. Sebenarnya tuh untuk para binaan UMKM tuh kunci strategi bisnis atau pemarketing, itu tuh apa sih kuncinya buat para mereka nih? Ya, pertama kita harus pahami dulu UMKM itu kan bisnis kecil, mikro-mikro dan biasanya sebagian besar adalah bisnis keluarga. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di situ tidak, bisa kita katakan ya, bisa kita katakan tidak pure bisnis seperti kalau kita bicara bisnis di perusahaan, Startup, di industri, gitu ya. Jadi, ibaratnya kalau di perusahaan itu kan sudah ada jam kerja, dan sudah terpattern, jam 8 sampai jam 4 sore, hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kalau di bisnis UMKM ini, itu memang ke sebagian besar yang saya lihat, itu masih keluarga dan bisa diperhatikan masih fleksibel. Iya. Apa namanya, waktunya fleksibel. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman ini. Artinya adalah, satu, kalau kita fleksibel, kita bisa menentukan kapan. Kita mau, contohnya mau buka toko aja, bisa nih, buka toko pagi sampai jam 12 siang. Atau besoknya mungkin bisa jam 12 siang sampai jam 5 sore. Iya. Gitu. Nah, kemudian kita juga bisa, keunggulannya lah ya, kita bisa mengatur nih, bisa mengatur waktu kita. Dan kita juga bisa mengatur, apa namanya, produk apa yang mau kita jual. Nah, maksudnya gini, kalau hari ini kita mau jual A, kemudian taruh lah gak laku, besok-besoknya kita bisa dengan segera ganti produk yang lain. Iya. Nah, enaknya gitu sih, kalau di UMKM mikro, karena masih kecil. Jadi fleksibilitas itulah yang membuat keunggulan teman-teman UMKM ini. Oke, baik. di sisi lain, karena fleksibel, berarti, kita yang harus ngatur nih, karena kadang-kadang karena fleksibel, ah, entar aja deh. Nah, gitu. Lalu kemudian pas lagi kerja, ada anak yang langis, gitu kan, aduh, si kecil langis. Jadi melambat proses ya, Pak? Iya, itu. Nah, apa namanya, agak hati-hati di situ. Nah, kita juga memang harus konsisten. Karena itu yang menjadi tantangan. Nah, berarti kata kuncinya buat teman-teman di UMKM ini, perhatikan itu. Ya, perhatikan itu. Jadi sebelum mulai, itu perhatikan itu. Karena gini, bisa aja, contoh aja ya, pernah kejadian, teman saya, teman UMKM itu, dia pertama iseng nyoba nih. Nyoba, dia bikin puding. Awalnya iseng-iseng aja. Oke, aku mau usaha deh. Karena banyak waktu. Gitu kan? Oke. Banyak waktu. Si kecil masih, bisalah dipegang sama si mbaknya. Bisa ditinggal. Iya, sama mbaknya gitu kan. Coba iseng. Eh, laku keras. Ketika udah mulai laku keras, banyak order segala macam, gitu ya. Nah, dia lupa tuh, bahwa dia sudah mulai harus, harus mulai, apa namanya, menganalisa pasarnya. Iya. Karena pasar kan sudah berkembang, sudah berkembang. Harus dianalisa dulu, siapa nih pasar-pasarnya. Kemudian produknya udah mulai banyak yang minta. Akhirnya udah mulai banyak waktu yang harus diperlukan. Nah, kemudian, karena dia tidak well prepared di situ, tidak set diri awal, akhirnya, agak sedikit tercampur aduk dengan kesehariannya. Pribadi ya, Pak. Nah, kemudian tiba-tiba anaknya, eh, nggak sadar udah mulai sekolah. Ada kebutuhan itu. Dia harus, anaknya, ngurus dia, apa namanya, anaknya, lagi ada PR, segala macam. Dia harus ikut di situ, segala macam kan gitu ya. Nah, akhirnya apa? Dia, kewalahan. Dengan bisnisnya? Kewalahan dengan bisnisnya. Kemudian, tanpa disadari, beberapa permintaan, itu tidak bisa disanggupin. Nah, kan sayang. Sudah berjalan, sudah berjalan. Tapi malah ditinggalin. Iya. Nah, seharusnya kalau dia sudah set itu dari awal, dia harus, dia udah mulai tahu nih, ada yang bisa saya tinggalin, ada yang nggak. Kalau yang nggak ini, apakah saya harus saya sendiri, atau harus, mungkin harus berdua. Punya pegawai. Nah, atau mungkin harus punya pegawai sekarang. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan. Jadi, waktu itu penting. Waktu. Kalau buat UMKM. Ya, karena agak berbeda dengan bekerja ya. Kerja. Kalau bekerja kan, kita kan ke kantor, biasanya kan sudah di kantor. Kalau ini kan nggak, kebanyakan di rumah. Nah, di rumah itu banyak, banyak apa, hal-hal faktor-faktor yang bisa mempengaruhi teman-teman waktu sudah mulai berbisnis. Apalagi kalau sudah mulai, besar. Nah, itu sih. Itu faktor utamanya itu. Nah, yang kedua, buat teman-teman ini harus berani coba sih. Berani mencoba. Ya, berani mencoba. Dalam berani mencoba itu pertama gini. Di awal ada yang berani mencoba untuk mencoba awal. Nah, setelah sukses, berani mencoba untuk berkembang. Nah, kadang-kadang kalau dia sudah coba, taruh lah produk A. Eh, bagus nih. Biasanya fokus di situ aja. Nggak ada perkembangan yang lain. karena dia sudah terlalu fokus, nggak dikembang nih. Bisa aja, contohnya, taruh lah dia bikin nasi goreng. Harusnya dia bisa bikin nasi goreng yang mungkin pedas, nasi goreng rasa ini, rasa ini, rasa ini. Nah, itu sih. Variasi. Iya, berani mencobanya ada dua tahap lah. Berani mencoba di awal dan berani mencoba untuk bikin variasi berkembang. kembang. Jadi, yang cuma coba-coba doang, tapi ada aja yang nggak mau ngembangin, ada yang mau buat proses kayak tinggalin aja gitu ya, Pak? Tidak mau kembangin itu biasanya karena mostly itu karena sudah nyaman. Nah, wah ini bagus nih, wah udah lumayan nih. Ya sudah, itu aja. Padahal ternyata ada mungkin orang lain yang temannya kali gitu kan, lihat, eh, ini bagus loh produk mau. Tapi kok itu-itu aja sih? Kan gitu. Kemudian temannya akhirnya mencoba. Kan gitu. Jadi pesaing deh akhirnya kan. Temannya punya peluang lain. Peluang lain. Karena mungkin temannya bilang, oh ini kan bisa gini-gini, gini-gini gitu. Lalu, yang punya produk, ah, enggak ah, saya mau fokus yang ini aja. Ah gitu kan. Sayang. Padahal, mungkin kalau dia mau coba sedikit, bisa lebih berkembang lagi. Tadi berarti secara strategi bisnis ya Pak, strategi bisnis buat para UMKM yang memulai UMKM, bisnis UMKM. Nah, tapi kalau secara kita nih udah punya produk, tapi gimana cara marketingnya Pak? Pemasarannya gimana? Ya, kalau bicara marketing itu, konsep marketing sendiri ya, teman-teman juga harus tahu ya, konsep marketing itu, pertama, itu kita jangan fokus di produk. Oke, kita mau bikin nasi goreng. Ya. Oke, contohnya gitu ya. Karena saya, taruhlah, saya mampunya bikin nasi goreng. Oke, enggak apa-apa, nasi goreng. Tapi jangan fokus di nasi gorengnya. Fokus di konsumen yang akan kita tawarkan nasi goreng. Oke. Karena mungkin ada juga yang suka nasi goreng, tapi sukanya yang pedas. Iya. Ada juga mungkin yang suka nasi goreng, tapi nasi goreng yang agak sedikit. Vegetarian. Vegetarian. Nah, itu dulu, itu yang dianalisa justru. Oke, nasi goreng, what kind of nasi goreng? Nah, mulai keluar. Oke. Nah, mulai keluar itu, kira-kira apa? Nah, bisa, bisa deteksi awal itu, dari apa yang ada di sekitar kita yang laku dulu. Oke. Yang telah ada dulu. Yang sudah ada dulu. Maksudnya, bukan nasi gorengnya ya, tapi maksudnya, anything. Oke. Anything about, in our environment, apa aja gitu. Diskeliling. Iya, karena bisa aja gini, bisa aja nasi goreng, nanti yang ditawarkan, nasi goreng plus boneka. Bisa aja. Bisa aja. Ini pernah tahu. Ini bisa aja, karena gini, ini contoh nyata ya, contoh nyata. kalau pertama ini, tahu ya, pom bensin, nah, tahu nggak, dia beberapa waktu lalu, sukses loh, menawarkan, orang yang beli minimal berapa ratus ribu, itu dapat, mainan, mobil. Iya, pernah, pernah. Pernah kan, mainan mobil. Kan dalam, dalam pikiran kita, mainan mobil. Mainan. Orang gitu loh. Orang di sel, kadang-kadang kan, mungkin sudah sekelas manager gitu ya. Ngapain manager, beli mainan. Lino, Lino. Iya, tapi kok jadi laku. Nah, ternyata yang dia target, bukan di, dia sebagai manajernya, dia sebagai bapak. Nah, waktu ke sel, eh, mainan. Nah, buat anak saya deh. Gitu. Mungkin dia, awalnya mau, isi 300 ribu, di, di, kemudian si, apa, staff, eh, Pak, tambah 200, bisa dapat ini Pak. Gitu. Iya. Yang dia pikirin, bukan buat dia. Kalau buat dia, ngapain kan? Buat anaknya. Buat anaknya. Oh iya, buat si kecil. Oke deh. Iya. Nah itu, contohnya kan. Apa hubungannya bensin dengan mainan? Gak ada. Gak ada. Tapi kan, kaitannya dengan konsumen. Konsumen. Betul. Bisa aja yang lewat, lagi isi bensin sama anaknya di mobil, anaknya ngeliat mau itu. Iya. Besok bapaknya beliin. Next time, Pak, isi bensin di, Sama juga, dulu di Jepang kayak gitu Fiona. Dulu di Jepang, di Jepang waktu itu, go to, gitu. Itu gak laku loh di Jepang. Karena tipikal orang Jepang kan gak berjenggot. Mulus ya Pak? Mulus. Iya kan tipikal, apa, rasnya mereka. Rasnya mereka. Rasnya mereka emang gitu. Nah, gimana caranya supaya ini laku ya gitu. Gimana? Supaya ini laku gitu ya. Karena orang, orang sana oke harus saving. Karena, oke mereka berjenggot, tapi kan sedikit. Buat mereka, yaudah biarin aja ngapain sih gitu. Nah itu. Nah mereka waktu analisa, bapaknya, bapak segmen pasarnya, jadi fokus di, bapak-bapaknya ini. Oh tipikal bapak-bapak yang akan kita target itu memang, mereka gayanya suka sama anaknya. Ya apa ya, men treat anak kecil gitu. Jadi dia, ternyata orang Jepang itu, walaupun kelihatan sekarang itu gak suka marry segala macam. Tapi once laki-laki punya anak, apalagi cowok, itu mereka sayang banget. Gitu. Nah dari situ mereka lihat, fokus ke situ, oke anaknya suka apa. Waktu itu anaknya suka beberapa, salah satunya suka Naruto. Nah jaman-jamannya suka Naruto. Naruto gitu. Iya. Menik-menik Naruto. Nextnya, di beberapa toko-toko minimarket segala macam, yang menjual j*****, ada, di dalamnya, gantungan kunci, gantungan kunci karakter Naruto dan teman-teman. Iya. Gitu. Nah waktu bapaknya lihat itu, eh buat anaknya nih. Gantungan kunci Naruto buat anaknya. Apa yang terjadi? Penjualannya di Jepang naik 5 kali lipat. Gara-gara kunci Naruto. Gantungan kunci Naruto. Padahal itu di luar nalar, di luar kita kebiasaan. Nah tadi yang saya bilang tadi itu ya. Kalau udah mulai bicara marketing, buat teman-teman, jangan fokus dulu ke produk. Karena saya yakin bapak ibu, udah bisa bikin produknya. Tapi produk yang seperti apa, yang cocok buat konsumen. So setelah itu fokus ke konsumennya. Kira-kira mau dikasih apa. Kan bisa juga kan. Nasi goreng, semua nasi goreng sama. Eh tapi ini nasi goreng plus gantungan kunci Naruto. Itu. Tapi yang beli dulu nanti kan, kan banyak tuh para-para fans anime Jepang-Jepangan beli. Iya bisa. Itu sebagai contoh ya. Yang ini Pak, anime K-pop sekarang Pak. Iya K-pop, iya betul. Masih inget. Iya. Waktu zaman-zamannya. BTS. Iya waktu COVID kemarin kan. COVID kemarin. Iya. Orang gak sampai gak mikirin COVID-nya. Bayangin coba. Mau ngantri dia. Nah itu contoh aja. Contoh nyatanya, bagaimana kita harus bisa memahami target market kita dulu. Jadi dia maunya apa. Mungkin orang gak m***** kan. Bener. Maunya merchandise-nya teman-teman. Merchandise-nya. Betul. Nah itu jadi bagian dari strategi salah satunya lah. Iya. Salah satunya untuk mau, apa kalau kita ingin lebih membuat program marketing, bisa seperti itu. Jadi fokus ke konsumen dulu. Oke baik Pak Martin. Jadi tadi itu, kita udah ngomongin strategi bisnis, marketing. Terus tadi di marketing juga Pak Martin bilang, buat ada inovasi produk. Iya Pak. Tapi selain untuk produk nih, UMKM itu kan tadi lagi, karena basisnya kecil. Apa pendekatan paling dekat gitu, untuk para UMKM, biar inovasinya tuh bisa berkembang gitu Pak. Nah kalau bicara inovasi berkembang, itu pertama ada mungkin teman-teman sudah pernah dengar istilahnya ATM itu. Amati? Iya. Piru? Itu sangat jitu sekali. Iya sih. Teman-teman sangat jitu sekali. Jadi kadang-kadang pernah ada beberapa kali teman-teman UMKM datang gitu, Pak gimana ya cara untuk mengembangkan itu? Saya bilang, pakai strategi ATM dulu Bu. Oke. Pakai strategi ATM dulu. Nah, yang kedua, bisa coba, nggak melulu di produk kategori kita. Contohnya? Coba di kategori lain. Contohnya? Contohnya gini, balik lagi nasi goreng. Nasi goreng. Kadang-kadang kalau nasi goreng, aku nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng ini, 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 ini kan gitu. Kenapa nggak bikin nasi goreng yang, ya sedikit kreatif. Oh, di situ ada pizza. Apa hubungannya pizza dengan nasi goreng? Masalah makanan. Masalah makanan kan? Tapi kan, kan aneh itu Pak Martin. Loh, coba aja dulu kan? Gimana coba bedanya? Iya, sebenernya sih. Bisa nggak? Bisa aja toppingnya, jadiin topping, atau ngerasa pizza. Betul kan? Iya. Bisa aja. Bisa aja. Kenapa nggak coba-coba seperti itu? Jadi, amati dulu. Nah, itu kan. ATM itu kayak gitu. Bukan hanya melulu, kita harus amati nasi goreng. Gitu. Kan, nasi goreng sudah mulai banyak kan? Oke. Bicara inovasi ya? Iya. Bicara inovasi kan? Bisa macam-macam. Oke, apa hubungan nasi goreng dengan pizza? Apa hubungan nasi goreng dengan bakso? Apa hubungan nasi goreng dengan barbecue? Nah, mulai kan, eh bisa nih Pak Martin. Bisa nih, kan amati, kiru, modifikasi. akhirnya nanti kan ke M-nya kan? Iya. Oh, bisa nih kita dimodifikasi? Gitu. Kan orang kan suka, suka, sekarang mulai suka kan, gaya-gaya orang Indonesia kan gitu. Mulai suka, mencoba hal-hal yang baru. Mencoba hal yang baru. Eh, lucu kayaknya nih. Jadi, bukan karena dia lapar makan nasi goreng, tapi karena lucu. Karena pengen. Karena lucu. Karena ada modifikasi di situ. Gitu, dia mau coba. Nah, ketika ada orang yang sudah kena, dapat, dia pasti akan balik lagi. Iya. Akan balik lagi. Dan kalau sudah suka, bukan hanya balik lagi, dia akan rekomendasikan ke teman-teman. Eh, disini lucu loh, nasi gorengnya. Nah, gitu. Jadi, di-sharing ke teman-teman ya, ada WOM-nya Pak di situ. Jadi, konsep ATM itu, tidak hanya, kadang, mungkin ada yang berpandangan, konsep ATM itu, konsep ATM itu harus, melulu di kategorinya. Nah, coba, dari sudut pandang, untuk mengembangkan perspektifnya, coba cari, ya, dari kategori lain, yang bisa mungkin di, miss and match, and modifikasi. Benar banget. Pak Martin tadi sudah bilang banget nih, udah, sebenarnya itu kuncinya itu adalah, kita nih, analisis pasar dulu, konsumen kita itu gimana sih, maunya apa. Kalau kita bilang, satu bisnisnya kayak gimana, marketing kayak gimana, balik lagi, kita udah punya produk, udah punya UMKM, bisnisnya udah ada nih, tinggal gimana, oh ternyata, konsumen itu maunya kayak gini loh, ke kita, kita bisa tuh buat modifikasi lagi. Betul, kita modifikasi lagi. Martin bilang ada ATM gitu. pakai ATM. Betul banget. Terakhir, boleh ya Pak Martin, apa sih Pak harapan, buat para binaan UMKM, di SML UMKM Center ini Pak? Oke, nah disini kan ada pelatihan ya, pelatihan buat teman-teman, yang memang berkecimpung, di bisnis, atau masih se-level UMKM. Nah, disini ada mentor, yang bisa membantulah, membantu teman-teman UMKM ini, karena yang kita lihat memang, pertama, salah satunya ya, kelemahannya adalah membuat branding. Jadi, not only brand, tapi branding. Karena branding itu, kalau brand itu kayak nama, tapi kalau branding itu, lebih dari sebuah nama. Jadi, contohnya saya nih, Pak Martin, di luar sana banyak yang namanya Pak Martin, tetapi Pak Martin yang seperti apa? Oke. Nah, sama juga, nasi goreng. Nasi goreng banyak, tapi nasi goreng yang seperti apa sih? Nah, kayak gitu. Karena, pernah nggak sih, ke salah satu rumah makan, gitu ya, ke salah satu rumah makan, Vio lihat, Vio ke situ, karena, mungkin, secara nggak sadar, bukan karena makanan nasi gorengnya, tapi karena si ibunya yang baik. Nah, itu branding. Branding? Iya, karena si bapaknya, oh si, si, bang kumis. Iya, karena ada kumisnya. Iya, si bapaknya kan berkumis gitu, lucu gitu ya. Dan itu bisa membuat orang jadi kayak, secara biologis, itu bisa membuat kayak, seneng, ketika makan jadi seneng. Nah, hal-hal seperti itu, itu yang mungkin kurang, kurang dipahami, dan kurang dikembangkan oleh teman-teman. Nah, bisa di situ ada branding. Kemudian, ada juga, yang biasa kita temukan itu, adalah, bagaimana konsep, ya, secara keuangan. Ya, orang-orang kan lihatnya, oke, yang penting, masuklah, onset, segala macam. Laku, ada yang beli hari ini. Ya, nanti ada budiya di situ, bagaimana sih proses keuangan. Ya, mungkin, agak sedikit gambaran ya, keuangan itu, kalau ibaratnya, di perusahaan, kita ibaratkan badan, keuangan itu, kayak darah. Harus lancar. Ya. Gitu, harus lancar. Nah, kalau nggak lancar, sakitlah di mana, sakitlah di sini. Nah, itu, nah, itu harus diperhatikan di, di, apa namanya, di, makanya ada istilahnya kan, aktifa lancar. Aktifa tetap. Arus khas, arus. Arus. Nah, itu harus lancar. Gitu, kalau nggak lancar, agak repot tuh. Nah, itu juga bisa dipelajari. Nah, ada juga nanti, tentang marketing itu sendiri. Itu ya, bagaimana membuat, tadi tuh, udah agak sedikit, lebih banyak, tentang marketing tadi ya, bagaimana, memarketingkan, jadi bukan menjual saja. Karena, kalau menjual itu, bahasa inggrisnya, selling. Nah, kalau marketing itu bukan, menjual, marketing itu, memasarkan. Nah, salah satu konsepnya adalah, tadi tuh, memahami konsumennya dulu, jangan fokus di, produknya dulu, di konsumennya. Gitu. mencari nilai yang tepat, untuk konsumen, sehingga nanti kita pakai sistem ATM, kita modif, sesuai dengan nilai konsumen. Jadi, cara menawarkannya juga, jadi akan lebih mudah. karena itu yang mereka sukai. Iya. Nah, Nah, jadi kemudian, sekarang itu sudah mulai ada beberapa ya, beberapa teman-teman, UMKM yang sudah join dengan kita, gitu ya. Nah, saran dari saya, dan sedikit semangat-semangat, motivasi buat teman-teman, satu aja, apa tuh Pak? jangan pernah berhenti belajar. Belajar? Iya. Karena? Kalau kita belajar, upgrade pengetahuan, kalau kita tahu, ya kita tahu, dan ya ada tambahan, berani mencoba, akan lebih mudah kita untuk berkembang. Berkembang. Iya. Belajar, coba, belajar, coba, lama-lama, eh, udah gede. Gede. Nah, gitu. Itu sih saran dari saya. Oke, teman-teman, tadi Pak Martin udah bilang, wish-wish, buat harapan para UMKM, gimana sih caranya nih, ngembangin bisnis itu tuh, seperti apa? Terus juga Pak Martin udah bilang, kalau misalkan, kita tuh harus berkembang, nggak cuma menulis itu, tapi kita harus kembangin nih, yang tekil, gede, dan jangan lupa belajar. Kita harus bisa berproses di kapanpun kita berada, gitu. Oke, terima kasih Pak Martin untuk sesi pada hari ini. Teman-teman, jangan lupa follow Instagramnya, SML UMKM Center ya. Oke, see you. Bye-bye. 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 Bye-bye.